Perjalanan kami dimulai dari sini, saat menerima pengumuman bahwa kami resmi diterima menjadi mahasiswa baru di Kampus Kedokteran Digi Unsur. Ada sedikit rasa khawatir, apalagi bagi kami yang merantau, tapi kami tidak ragu untuk memulai langkah kami. Pertama kali menginjakkan kaki di Kampus Kedokteran Digi Unsur, kami bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai daerah. Senang rasanya bertemu dengan mereka, yang nantinya akan berjuang bersama. Masa orientasi menjadi salah satu pengalaman yang tidak kami lupakan. Semua itu ditujukan untuk mendisiplinkan kami. Karena disiplin dan etika yang baik adalah modal utama menjadi dokter gigi. Metode pembelajaran di Kedokteran Digi Sangat beragam. Mulai dari kuliah tatap muka, skill lab, PBL, SGD, hingga praktikum. Saat skill lab, tidak jarang ada beberapa hambatan yang kami lalui. Seperti jari yang tidak sengaja terkena instrumen. Oh, kenapa? Kapalan karena meneguk lamar. Hingga hasil kerja yang tak kunjung mendapatkan ACC dari dosen. Kehilangan alat atau tertukar dengan teman yang lain adalah hal yang pasti terjadi selama skill lab. Semua itu adalah kondisi yang sehari-hari harus kami lalui dengan sabar. Selain itu, ada lecture, yaitu sebutan kami untuk kuliah tatap muka. Selamat menikmati, semuanya. Selamat menikmati. Tahap pertama yang kita lewati adalah menjadi Sarjana Kedokteran Gigi atau SKG. Tetapi, belum cukup sampai di situ. Perjuangan belum selesai. Ada tahapan selanjutnya yang menanti, yaitu koas. Koas Kedokteran Gigi tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada segitiga koas. Tiga hal yang saling melengkapi, yaitu pasien, dosen, dan juga tentunya biaya. Pasien harus kami cari sendiri sesuai dengan requirement yang kami butuhkan. Kami mencari ke berbagai tempat dengan berbagai cara untuk menawarkan perawatan gigi. Tak jarang juga kami ditolak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saat sudah mendapatkan pasien pun, masih ada saja cobaannya. Salah satunya, ketika pasien tidak mau melanjutkan perawatan. Mau tidak mau, kami harus mencari pasien lain dan mengulanginya dari awal. Tetapi, kami percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Semua ini adalah proses yang harus kami lalui. Virus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terus memicu kekhawatiran banyak kalangan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau masyarakat menghindari lokasi keramaian untuk mengantisipasi terjangkit virus corona. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk sosial distancing measure harus diterapkan. Jumlah warga terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Banyumas, Jawa Tengah terus bertambah. Status COVID-19 di wilayah Banyumas, mohon maaf saya harus sampaikan, sudah tidak terkendali. Pandemi memaksa kita untuk adaptasi dengan keadaan baru. Semua pembelajaran dilakukan secara online melalui layar gadget kami. Walaupun banyak hal yang tidak terduga, akhirnya kami bisa menyelesaikan pembelajaran koas dan mengikuti ujian penentu kami sebagai calon dokter gigi. Jadi kalau ketahui yang paling ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan, tapi kalau misalnya pun tipi, biasanya yang kelas 1, yang pasti biasanya yang gitu loh. Nah, terus kalau ada pun tipi itu, nanti ditambah kelas-kelasnya kere, ya nggak sih? Kayak gitu kan? Rapid test atau swab test selalu kami lakukan sebelum ujian, karena hal itu adalah salah satu syarat untuk mengikuti tryout maupun ujian akhir. Selain itu, kami juga selalu meminta doa restu orang tua kami, agar kami dapat melalui ujian dengan baik dan lancar. Bu mau minta doanya, busuk mau ujian, doain biar bisa menunjain, biar bisa lulus. UKMP 2DG yang terdiri dari OSCE dan CBT adalah ujian yang bisa mengakhiri perjuangan kami mendapatkan gelar dokter gigi. Protokol kesehatan masa pandemi tak luput diterapkan saat kami ujian. Saat OSCE, kami diwajibkan menggunakan APD lengkap. Peserta dan penguji dihubungkan dengan aplikasi komputer dalam satu sistem. Ini adalah OSCE yang berbeda, dan yang pertama kali kami lakukan secara daring. Akhirnya, hari itu pun tiba. Alhamdulillah, perjuangan kami membuahkan hasil. Walaupun dengan persiapan ujian yang sangat singkat, kurang dari dua minggu, kami dapat lulus 100%. Hadiah akhir tahun yang sangat manis. Terima kasih untuk orang tua yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, dosen-dosen yang telah memimbing kami, serta teman-teman yang selalu mendukung dan menemani saat suka maupun duka. Biar ku menemanimu, membasu lelahmu, izinkanku lukis senjata. Astagfirullahaladzim. Oke, sebentar ya. Saya tak pindah dulu. Saya tak cari. Sejati ya. Selamat kasar. Biar ku menemanimu, dokter gigi. Bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka. Inilah kami persembahkan 12 dokter gigi baru siap mengabdi untuk negeri. Aku risik. Walau letih. Coba lagi. Jangan berhenti. Ku berharap. Meski berat kau tak merasa sendiri. Kau berjuang. Menakurkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasu lelahmu. Izinkanku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita. Menangis tertawa. Biar ku lukis malam. Bahwa kamu bintang-bintang. Tentang. 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 Sampai jumpa. Tentang. 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 Tentang.